Ya pemirsa pasca aksi pembacokan karyawan percetakan di Jalan Suman Tri Bojonegoro dimacam polsek jelutung saat ini tengah melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan petunjuk dan barang bukti di lapangan. Buntut dari aksi pembacokan seorang karyawan percetakan oleh sekelompok remaja yang diduga merupakan geng motor di Jalan Suman Tri Bojonegoro, Kelurahan Payo Lebar, Kota Jambi pada minggu dini hari lalu. Tim macam polsek jelutung tengah melakukan penyelidikan. Hal ini pun dibenarkan oleh kanit reskrim polsek jelutung Ibda Pajarudin. Dirinya mengatakan saat ini polisi sudah mengumpulkan petunjuk dari hasil pengecekan TKP dan kamera pengawas di sekitar lokasi. Diberitakan sebelumnya aksi brutal sekelompok remaja yang diduga sebagai komplotan geng motor kembali beraksi di Kota Jambi. Kali ini, Benny, 21 tahun, yang merupakan karyawan percetakan di kawasan Broni, dibacok oleh geng motor di kawasan Jalan Suman Tri Bojonegoro, Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Pada minggu 12 Juni 2022, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat dini hari. Akibat pembacokan tersebut, korban Benny mengalami luka yang parah di bagian tangan dan saat ini tengah menjalani perawatan di RS Udera dan Matahir. Dima Sanjaya, Cek TV, Melaporkan.